Selamat pagi, sore, siang, malam, ataupun di mana waktu yang kalian pilih untuk nonton ini Baik bagi kalian yang sedang di Indonesia maupun di bulan dunia yang lainnya Kembali lagi bersama kami di Potensi Podcast Anak Extensi Gila keren buatnya rasanya gue ya Gue Ishak Gue Raja Gue Wayan Nah kita mau bahas dari yang sebelumnya nih Lanjutan dari yang sebelumnya Kayaknya sebelumnya itu tentang Hakim Profesi Hakim Tentang Hakim Nah sekarang kita mau bahas tentang notaris nih Akan ada isu yang bisa sedikit membuka mata Yang membuat lingkaran kalian mendengarkan lebih banyak lagi terkait fakta yang terjadi di lapangan Mas, apa katanya ada isu mas ya? Ya, gue pernah punya pengalaman nih Mungkin beberapa tahun yang lalu ya Mungkin kita gak perlu sebut notarisnya Kita gak perlu sebut daerahnya Intinya gue transaksi beli tanah Oke Nah, kebetulan notaris dan PPAT nya tuh nawarin Gimana kalau kita turunin nilai transaksinya Nah, ya gue as a client happy dong Oh, berarti saya gak perlu bayar segini dong dari biaya dan segala macem Ya udah singkat cerita Gue setujui Mas, tapi mas Itu kayak apa yang terjadi juga di gue sebenernya Nah, yang kemarin lu Bener Bener, gue juga kayak gitu tuh Jadi nilai yang tertera di dalam akta gitu kan Berbeda dengan apa yang gue keluarkan gitu Lebih rendah ya? Bener Lebih rendah Kita happy dong sebenernya Dijelas tuh biaya baliknya lebih kecil Nah Mereka juga seneng Ya, artinya dari sisi notaris dan PPAT mungkin ini jadi semacam marketing kali ya Betul, betul Mode to mode kan Kalau sama yang ini Kita bisa dapet harga yang lebih cilid Nah, itu juga gampang Kita dapet lebih ini Nah, bener Cuman itu Pada-pada ini gak sih? Itu Ngeh gak sih? Itu ada masalah gak sih sama etika notaris? Menurut kalian? Nah, gimana tuh bang? Kalau gue Kalau ini kan lebih ke PPAT ya Kalau seperti lo bilang kan etika notaris ya Sebenernya mirip-mirip aja Tapi kan disitu ada etika PPAT Dimana dia itu harus bertanggung jawab Pada dasar negara Dan peraturan yang berlaku Nah, gimana disini kalau kita lihat Menurunkan nilai ya Ada aturan yang dilanggar Dari aturan pajak maupun daerah maupun pusat Dimana nilainya lebih rendah Jadi ada kerugian negara disitu Menurut gue sih ada kode etik yang dilanggar ya disitu ya Kerugian negara tapi notarisnya kan gak ada masalah dong? Gak ada etika yang dilanggar? Loh, dia mau langgar kewajibannya Kayak gue bilang ada kewajibannya dia tadi Atas sumpah yang memang Iya, di sumpah jabatan PPAT juga bilang Dia akan begitu mengikuti perundang-undangan lainnya Selain UU PPAT maupun undang-undang dasar Iya sih, sebagai pajabat negara Perbanyangan tangan negara Betul Dia gak menjalankan sebagaimana yang disumpah Iya, bener Jelas itu etika dilanggar Keras gitu ya? Bener, apalagi kan kalau ngeliat misalkan Nih, misalkan gue notaris nih Terus gue tau nih kenyataannya Eh, gue tau nih kayaknya lu transaksinya tuh segini gitu loh Cuman ketika gue memilih untuk tidak mencantumkan nilai sesuai dengan apa yang gue liat dan apa yang gue amati secara langsung Kayaknya tuh disitu mungkin ada pelanggaran gak sih? Kauh pidana ya? Nah, itu dia Keterangan palsu Ya jadi bisa dibilang banyak pelanggaran atas hal itu Berarti bisa masuk juga pidana berarti kayak gitu? Bisa, dan itu juga tetap berkaitan dengan tanggung jawab profesi mereka Berset Gari juga ya? Iya Ya bukan gak mungkin kan notaris juga berpikir Gimana ya biar gue famous nih, biar gue laku Gigi ya itu Gue punya cara Benar, benar Betul Kan yang kayak gitu notaris kan sekarang Kita kalau transaksi sama notaris PPAT Kita kan gak bisa kan liat di iklan dan segala macam Pasti motong-motong Iya, benar Dan experience temen-temen Ataupun saudara kita yang udah terdahulu Itu kan akan ngomong Benar, benar Dan gue juga bilang Oh kalau nomor notaris ini emang iya Cengli, blablabla Dan aluria kita maksudnya Bahkan sebagai konsumen ataupun juga Sebagai orang yang menjual Kita ngeliat ada sesuatu yang seperti itu Iya Iya Oke, berarti Clear itu jelas Pelanggaran Iya juga ya Etika profesi notaris dong Oke, berarti Yang perlu kita pahami sekarang adalah Kalau bisa ya Mungkin bagi kita juga bagi untuk Temen-temen yang lainnya Kita tuh jangan sampai Mau mengikuti untuk saran-saran yang seperti itu Agar transaksi yang kita cantumkan Atau pengen dicantumkan itu Tetap sedangkan nilai yang sebenarnya Iya Dan agar PPAT tidak juga melanggar Dan agar PPAT juga Untuk mereka juga sebenarnya kan Bukan hanya untuk kita Dari sisi klien juga kita perlu mengingatkan Oh kita Kalau bisa kita menolak Iya benar-benar Dengan ketidaktahuan dan keinginan kita Yang ingin menolak juga Itu bukan jadi alasan dong ya Iya Oke Oke lah kalau gitu Jadi untuk teman-teman semua Jangan hilang transaksinya Sesuai dengan yang benar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.